Intro Untuk scene-scene misalnya, scene-scene yang mengharu biru di sebuah film itu, bagaimana sutradara itu andil supaya moodnya itu bisa terjaga agar aktornya itu bisa acting sesuai dengan skrip gitu dari kok Andreas misalnya. Nah itu saya tadi mau menggarisbawain yang dibilang bahwa proses reading itu adalah kalibrasi gitu ya. Itu saya suka, jadi gini proses reading itu adalah proses favorit saya dulu gitu. Bahkan sampai sekarang juga kalau misalnya ada direkturnya lagi reading saya suka datang. Tapi saya kan ngasih keleluasan untuk direkturnya ini ya, mengkalibrasi pemainnya gitu. Cuma pada waktu itu saya suka bermain-main dengan emosi. Jadi proses reading itu adalah buat saya itu kayak eksperimentasi ya. Eksperimen. Eksperimentasi ini seorang aktor atau aktris ini bisa, dia range emosinya itu seberapa gitu. Kayak kalau orang nyanyi kan range vokalnya seberapa. Iya range vokal, Maria Carey itu bisa tinggi banget, luas sekali gitu loh. Nah ini range emosi dia seberapa gitu. Makanya kadang-kadang saya pada saat adegan-adegan yang misalnya butuh emosional tinggi, itu saya suka ngetes mereka gitu. Coba dong lu turunin lagi sedikit gitu, jangan terlalu tinggi marahnya misalnya. Oke. Coba lu paling rendah seberapa sih marahnya. Tapi jadi gini, emosi marah itu kan bisa macam-macam gitu ya untuk meluapkannya gitu loh. Coba kamu mainin segini itu, coba naikin lagi sedikit, coba paling tinggi kamu seberapa. Bisa lebih tinggi lagi enggak? Atau bisa direndahin lagi enggak? Marahnya jangan gitu. Coba marah yang masuk ke dalam, dalam hati ya gitu-gitu loh. Oke. Nah itu saya coba mainkan waktu itu, waktu di Samartabak juga kayak gitu sih. Waktu itu kan ada pemain kita itu si Ayu itu baru pertama kali acting juga. Oke. Gitu kan. Nah saya coba, saya pengen tau range emosi dia itu seberapa gitu loh. Jadi pada saat reading kita satu scene tapi kita ulang-ulang-ulang terus gitu loh. Gitu kan. Karena pengen tau dia ini seberapa sih ininya gitu loh. Nah kadang-kadang itu hal yang saya lakukan kalau lagi casting juga. Casting kadang-kadang saya suka dateng gitu kan. Apalagi kalau ini untuk pemeran utama. Terus saya memang ada interest sama orang yang dipanggil ini gitu kan. Saya suka dateng terus coba kamu turunin dikit, coba kamu naikin dikit ya gitu-gitu sih. Oke. Gitu loh. Nah itu nanti begitu kita udah menemukan istilah tuning yang tepat untuk emosi dia. Oke kamu lock disitu gitu loh istilahnya. Kadang untuk membantu dia coba kita videoin gitu kan berkali-kali. Proses reading itu kadang-kadang saya suka iseng, saya videoin. Terus kita review lagi habis reading gitu. Jadi biar pemainnya tuh tau terutama untuk pemain yang baru yang kayak Ayu gitu ya. Yang mereka... Pertama kali. Yang dia baru pertama kali main. Jadi dia perlu ada reference, point of reference. Seberapa sih gitu loh. Oke. Nah saya mau ke Koyani balik lagi. Kalau misalnya dalam sebuah produksi film atau shooting film gitu ya. Kemudian kita ambil satu dua take. Tapi take ini tidak ujung-ujung langsung sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Apa yang harus sutradara lakukan padahal kita sudah diburu dengan waktu, diburu juga dengan budget gitu. Alternatifnya pencariannya seperti apa gitu. Dan mungkin ada case-case yang real bisa dibagikan. Kalau masalahnya teknis, yang pertama saya evaluasi dulu. Kenapa? Biasanya teknis karena janjian. Misalnya kameranya koreografi, pemain titik apa segala macam. Dan tak kunjung berhasil. Yang pertama saya ingat adalah bentar, saya udah pernah latihan ini di pra belum ya? Kalau belum, udah saya gak punya argumen untuk mencoba lebih lanjut. Berarti lu gila ya, lu coba ini sesusah ini tanpa latihan di awal. Kalau saya pernah latihan dan sukses, saya akan coba cari kenapa sekarang gak bisa. Saya coba tanya apa titik salahnya. Misalnya DP-nya, oh ternyata karena set beda banget sama tempat latihan, ada adjustment. Lalu muncullah opsi, coba lagi atau cari cara lain dengan gaya yang sama atau totally ganti semua teknisnya. Jadi harus punya landasan, kalau gak pernah latihan ya udah langsung ganti hari itu aja. Tapi kalau pemain masalahnya, emosinya gak nyampe. Biasanya yang saya lakukan adalah menarik pemain itu keluar dari set. Biasanya saya panggil, eh sini sini gitu. Ngobrol, biasa kalau setnya interior saya ajak sampai keluar ke halaman. Pokoknya iya refresh aja. Kadang-kadang udah mumet aja kan sama capek apa segala macam. Ya ajak lebih santai. Dan per case bisa beda-beda. Contohnya Ringo misalnya, Abah waktu dia marah pas kakinya patah ke EIS. Itu marahnya susah banget dapet. Saya samperin terus waktu itu agak-agak spiritual sih kadang-kadang. Kadang-kadang nanya kayak, aduh Tuhan ini harus ngomong apa ya cara nge-directnya itu bisa macem-macem kan. Akhirnya saya cuma bilang, emosi itu jangan-jangan kayak otot kali ya. Atlet tuh makin relax ototnya tuh makin bagus permainannya. Tapi kalau lo kunci dari awal tuh jangan-jangan malah jadi kaku gitu. Coba relax aja, udah gak usah ada beban gitu. Santai aja gitu. Oke oke masuk. Sampai sekarang saya gak tau dia berhasil karena itu atau memang dia jago aja. Tapi ya menurut saya scene-nya akhirnya jadi. Tapi ya contohnya kira-kira begitu. Dan kemudian akhirnya berhasil. Nah menarik Kak Sibang sendiri kan awalnya membuat musik video. Mungkin disini ada banyak teman-teman gereja juga. Yang pengen tuh bikin musik video gitu. Apa tips and triknya? Mulai dari sedikit aja tentang preproduksinya. Apakah berbeda sekali dari film sampai ke proses produksinya itu sendiri. Musik video. Sebenarnya semua produksi tuh sama sih. Reproduksi sama pos gitu ya. Semua proses sama gitu. Cuma mungkin scalenya beda-beda gitu. Kalau musik video kan otomatis. Ini udah lama banget gak bikin musik video sebenarnya gitu. Misalnya musik video sendiri kan otomatis kan kita harus tau lagu ini tuh apa. Mau ngomongin apa gitu. Isinya tuh tentang apa sih gitu. Dari si kita harus ngobrol sama si penciptanya. Atau sama si bandnya atau penyanyinya gitu. Kita harus tau ini dia mau nyampein apa dari lagu ini. Nah dan untuk mencari idenya pun juga kita harus dengerin bisa dengerin lagu itu sampai berulang-ulang sampai puluhan kali gitu. Untuk dapetin emosinya gitu loh. Apa ya kira-kira mau disampaikan. Apa yang paling tepat harus kita gambarkan supaya emosi dari lagu ini nyampe. Atau cerita dari lagu ini nyampe gitu. Jadi itu sih proses kreatifnya gitu. Tapi sama preproduction, mikirin ide, budget, akhirnya produksi dan editing gitu. Semuanya sih sama gitu. Jadi harus bener-bener dengerin lagunya terus menerus gitu ya menghayati lirik demi lirik. Dan kita harus suka gitu harus suka lagunya. Harus suka lagunya. Itu penting gitu. Oke oke. Kalau gak suka gitu aduh jadinya. Jadi ya jadi-jadian nanti video klipnya gitu. Nah untuk musik video kan musiknya sudah terpilih. Musiknya sudah ada. Nah kalau misalnya film itu kan kemudian masuk ke postproduction. baru diberi musik. Atau sebenarnya sutradara sudah terngiang nih di otak sebenarnya waktu produksi itu sendiri. Dari Kak Andreas gimana? Oke ini musik. Kalau ini dalam arti mungkin tim song mungkin ya. Ya tim song. Atau scoring. Karena musik dalam film kan ada tim song, ada scoring gitu kan. Kalau tim song biasanya sih kita udah pasti kalau misalnya jadi gini. Produser tuh biasanya udah tau nih mau masang lagu apa gitu loh. Kayak mungkin casenya kalau kayak Dim Samartabak itu saya sebelum syuting tuh udah dikasih tau. Oh ini lagunya ya gitu. Memang di script gak ada tulisannya bakal oh tim song main gitu. Itu enggak karena waktu nulis senario si penulis kan gak tau lagunya apa. Cuman script jadi lagunya udah ada. Nah itu saya sebenarnya kalau untuk tim song yang itu saya udah ngebayangin. Oh ini taroknya disini gitu loh. Jadi pas editing tinggal ngomong sama editornya. Eh coba dong scene yang ini kita masukin lagu ini nih gitu. Bagian mananya coba aja dulu bagian depannya misalnya. Terus pas dilihat sama adegannya oh kurang masuk ya coba referendnya deh. Oh kurang masuk oh coba sebelah sininya gitu gitu loh. Jadi kita eksperimen disitu tapi kita udah tau penempatannya. Gitu. Cuman kadang-kadang yang susah itu adalah kalau misalnya lagu itu baru masuk. Baru dikasih pada saat proses editing udah berjalan. Nah itu kita harus nyari spottingnya kan. Gitu. Dan kita harus ngepaskin dengan adegannya, ngepaskin dengan moodnya. Sometimes kadang kalau beruntung juga bisa dapet yang pas dengan dialognya gitu. Pernah juga ada case kayak gitu. Nah sejauh mana sutradara itu terlibat dalam proses post productionnya itu editingnya itu. Mulai dari Kak Yandi. Ya itu. Aduh. Mungkin, terima kasih. Nge-prank ya nge-prank barusan. Itu tombolnya disana. Analogi paling tepat mungkin menggambarkannya adalah post pro itu kayak suami istri decide anaknya mau hidup atau sekolah kayak apa deh. Jadi sebesar apa ya sebesar kontribusi papa mama diskusi ini anak mau sekolah kayak gimana ya gitu. Jadi itu produser-director mesti segitu tuh akurnya ngobrolnya bisa beda paham tapi harus bisa sepakat untuk oke sekarang kita beda pendapat terus ambil jarak dulu deh. Biar editor kerja biar anaknya ini dulu tapi anak juga boleh punya suara dong. Editor juga harus punya suara. Editor gak boleh jadi tukang potong. Apalagi kayak saya bisa ngedit gitu. Jadi kalau pemasalan cuma dia gak bisa ngedit bukan itu skill editor. Jadi analogi bapak ibu anak mungkin paling tepat menggambarkan proses editing. Jadi sering kombinasi ya. Selalu tek-tok gitu sampai akhirnya divinalkan itu. Nah untuk proses post production itu bisa selama apa? Untuk sebuah feature film sepanjang satu setengah jam gitu. Misalkan kalau Susi Susanti. Kalau kayak Susi Susanti itu setahun ya. Jadi. Post pro-nya? Iya post pro setahun. Karena kita juga picture lock aja juga hampir 8 bulan ya kalau nggak salah ya. Picture bulak balik bulak balik gitu ya. Maksudnya mana yang yang benar-benar. Ya memang seperti tadi gitu. Emang harus ada harus kawin antara director sama producer gitu. Kalau nggak ya bakal gontok-gontokan terus lama gitu. Nah Susi Susanti sendiri kita karena juga ada proses bikin crowd gitu nya itu lama. Itu hampir 10 bulan ya bikin crowd sama animasi satel koknya gitu. Itu juga memakan energi banget gitu. Karena nanti dikirim kita aduh kok crowd nya gini ya gitu. Ulang lagi CGI nya kirim lagi. Kayak gitu harus kita cek. Dan benar-benar harus scene by scene teliti gitu ya. Kayak misalnya crowd yang di Susi Susanti itu ada seratus shot kalau nggak salah. Seratus shot. Iya seratus shot gitu. Terus habis itu satel koknya ada 70an gitu. Jadi benar-benar harus teliti kalau nggak. Karena gini kita periksanya tuh di layar gitu. Misalnya di laptop lah paling gede ya. 13 inch gitu. Kalau dilihat oke nih udah oke gitu. Tapi ketika ada di layar ini segede gini gitu. Di bioskop segede bola basket gitu ininya. Apa kelihatannya gitu kan beda banget. Jadi benar-benar. Nah kebiasaan kayak di TV komersial gitu ya. Saya biasanya kan cuman di seukuran TV lah ya ngeliat. Oke nih bagus detail nih bagus gitu. Tapi kalau di bioskop beda gitu loh. Jadi ini segini tapi kalau di bioskop bisa gede banget. Wah jelas banget nih rotoannya jelek nih. Animasinya kurang gitu. Nah itu hal super lebih teliti lagi gitu. Wow. Jadi benar-benar si pos pro ini justru emang apa ya paling pentingnya gitu. Dimana apa ya bumbu-bumbu udah dipotong segala macem. Iya kan bumbu udah dipotong disiapin. Nah ini masaknya nih. Masaknya ya. Supaya gurih gitu ya. Supaya gurih supaya enak. Rasanya gimana kurang manis apa harus kasih musik apa. Kurang ini kurang mecin segala macem. Pertanyaan saya pertama buat Kayati ya. Ini gimana sih kita kalau mau bikin tokoh dalam webseries yang bisa nyampein tujuannya Kayaknya klien. Dan bedanya tuh apa sama bikin tokoh untuk film pendek. Ya untuk film pendek sama yang kedua. Untuk Kasim F. Kalau mau bikin karakter apa. Bagaimana bikin karakter untuk divisi. Supaya dia bisa relevan gitu loh. Dalam durasi pendek hanya 30-60 detik. Oke saya jawab cepat kalian. Mau buat karakter. Saya selama ini treat. Penulisan karakter di film pendek. Webseries film panjang sama. Kalau di webseries paling alarmnya sedikit adalah ya karakternya tidak boleh against visi produknya. Udah sesimpel gitu. Terus yang dulu gimana bikin dia menarik. Karakter itu punya banyak elemen yang kita harus isi. Di pekerjaannya. Di anak terberapa. Latar belakang. Segalanya background hidupnya. Nah pastikan semua background itu punya kekuatan kontribusi ke pengadeganan atau pesan ceritanya. Jadi kita gak bisa. Saya banyak ketemu. Sekarang tuh banyak sekali webseries indie. Jadi bikin aja gak ada produknya gak apa-apa. Tapi banyak sekali pasti taruh karakter lakinya fotografer. Iya kan. Dia gampang tinggal kasih kemarin. Fotografer. Nah pertanyaan apakah sebagai fotografer itu punya kegunaan dalam membangun adegan atau cerita. Gitu. Jadi buat maksimal aja. Kalau dari saya. Ya kalau mungkin kalau di komersial gak serumit. Gak sedetail kayak di film. Ya di film atau webseries ya. Karena memang kebutuhannya adalah mencari. Ya pasti sesuai dengan si story dari atau si konsep si divisinya ya. Seperti apa gitu menciptakan apa. Misalnya dia jadi seorang bapak. Ya berarti ya bapak sesimpel itu sih gitu. Jadi cuman karakter yang harus aspiratif biasanya kalau di. Kalau apa. Karena berhubungan dengan produk gitu. Jadi misalnya good looking. Misalnya tergantung nih kelas. Marketnya buat siapa gitu. Misalnya kalau si produk ini marketnya buat A dan B gitu. Jadi nyari ini yang aspirational. Good looking dan segala macem. Seperti itu. Kalau misalnya. Oh ini produknya buat kelas C gitu. Dan agak komedi atau apa. Ya dengan nyari karakternya yang sesuai dengan itu. Jadi gak akan serumit di inilah. Dan semua di komersial adalah Tuhan nya adalah ya klien gitu. Directly mungkin musulin beberapa. Bisa kasih saran. Tapi pada akhirnya keputusan nanti. Jadi memang klien akan pilih gitu. Ya kira begitu. Terjawab? Mas? Aman. Oke. Bisa namanya satu pertanyaan lagi. Masih ada yang mau tanya teman-teman. Nah itu bisa itu. Kakaknya yang baju putih. Jadi mungkin secara dulu saya mau nanya ke Kak Yandi. Kan saya sekarang mahasiswa di jurusan di kafe. Nah di kafe itu kan awal kita kayak selalu dituntut untuk mencari ide kreatif gitu. Dalam membuat sinopsis. Apalagi untuk membuat sinopsis iklan yang out of the box lah. Maksudnya dalam pengalaman kakak ada misalnya satu metode cara untuk menemukan ide yang kreatif. Tapi dengan cara yang cepat gitu. Kan gue ingin tahu bagaimana kalau misalnya internet kita juga mencar waktu. Soalnya gitu kan. Nah jadi itu sih yang ingin saya tahu kalau kakak punya cara tersendiri gitu. Seperti itu terima kasih. Terima kasih. Saya juga mau cara cepat. Ya kayak tadi cerita bikin film banyak. Saya developnya ya dua tahun. Bikin web series ini developnya setahun. Yang di akhir tahun dari sekarang mikirnya. Jadi kalau cara cepat saya gak yakin ada. Tapi beberapa tik trik yang biasanya berguna biasanya juga gak membantu sama sekali. Ada dua sih. Yang pertama berpikir terbalik. Saya suka tuh Big Hero 6. Kasih solusi. Ayo berpikir terbalik. Cari another angle gitu. Itu membantu saya waktu bikin mengakhiri cinta dalam tiga episode. Karena dia secara genre itu road movie. Road movie kan dua orang dari titik A ke B. Dan sampai di titik B mengalami perubahan. Bagaimana kalau ceritanya dimulai dari mereka sudah sampai. Terus romance kan romusnya genre nya A tertarik sama B. Berusaha dapetin B. Hampir gagal mendapatkannya. Lalu bisa bersama-tama. Bagaimana kalau saya mulai ceritanya dari tidak mungkin bisa bersama. Jadi dibalik semuanya. Beberapa menolong beberapa tidak sama sekali. Terus yang kedua. Yang kedua selain balik angle nya adalah akui bahwa dia kelise. Waktu kreatif biasanya banyak habis. Karena setiap kali kita crafting ide. Kok kelise ya. Biasanya cara drink nya adalah diakui aja bahwa dia kelise. Ini botol. Ini iklan. Tapi ini enak. Bisa gitu tuh. Maksudnya. Oh iya kreatif ya. Enggak itu malas aja pikir. Kayak diakui aja. Atau biasa banyak yang kekleset itu student film. Bikin filmnya tentang sekumpulan orang yang tidak punya ide mau bikin film apa. Ada tuh. Jadi diakui aja keberadaannya. Sekali lagi kadang berhasil. Juga tidak jarang gagal gitu. Bisa dicoba kayaknya nanti ya. Dan nanti nilainya boleh lapor kok ya. Oke untuk last session ini. Ada pertanyaan terakhir untuk ketiga rastupper kita disini. Apa sih sebenarnya yang sebagai anak tua. Kemudian juga gereja-gereja. Bagaimana kita harus nyikapi media ini dan film ini. Gimana kita seharusnya bertindak gitu. Sebagai anak tua. Sebagai gereja yang punya passion juga. Dibilang film. Dan media ini mungkin bisa dijawab secara singkat aja masing-masing dari Satrias. Jadi media audiovisual ini memang kalau saya bilang salah satu cara yang paling simple. Dan yang paling bisa diterima banyak orang. Dan sekarang pun penyebarannya makin luas. Untuk bisa memberitakan satu hal yang positif gitu loh. Untuk generasi yang sekarang ini gitu kan. Karena kita punya Youtube. Kita punya Instagram. Kita punya social media. Membagikan video-video kecil. Durasi singkat itu sangat mudah sekali gitu kan. Dan kita gak pernah tau bahwa. Mungkin video yang kita bikin itu bisa menginfluensi hidup orang gitu kan. Itu sih kalau saya. Kalau dari kak. Kalau saya karena ada sebuah proses gitu ya. Yang membuat saya. Mungkin gak usah terlalu melukuk ya. Lebih ke dari diri sendiri. Lebih ke karakter ya. Karakter pribadi. Apakah hidup kita ini. Atau karakter kita ini. Sudah mencerminkan sebagai kita. Sebagai seorang believer gitu. Sebagai orang yang percaya Jesus. Atau Jesus follower gitu. Apakah kita sudah menghidupi itu. Kalau dari karakter kita sudah menghidupi itu. Dalam sehari-hari kita. Otomatis gitu. Dari hal. Kita mau di posisi apapun gitu. Waktu menghasilkan karya apapun itu. Itu akan. Tercerminkan. Dengan otomatis gitu. Kira-kira begitu. Itu jawaban saya mirip sama Masim. Tadi kita jawab memperoleh belakang. Maksudnya. Disini mungkin ada yang akan jadi kreator. Tapi akan ada yang jadi apresiator. Yang tonton aja dan menikmati. Dan punya bidang pekerjaan lain. Apapun pekerjaan kita. Saya merasa Tuhan selalu M untuk karakter sih. Daripada pencapaian prestasi. Yang kemudian kita cap sebagai memuliakan Tuhan gitu. Jadi. Kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Tertanam. Dimuridkan. Mau belajar. Mau dibentuk cari Tuhan. Dan dari dalam diri kita lahir karya. Karyanya akan memberkati dengan sendirinya. Kalau tadi saya presentasi. Rasanya 80% lebih banyak ceritain perjalanan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam karakter. Lalu karyanya cuma buah-buahnya. Suatu hari saya ditanya wartawan. Gimana Cemara udah box office. Selanjutnya mau mencapai apa lagi. Saya jawab. Ya maaf ya. Saya jawabnya personal. Ya gak apa-apa. Saya hampir tidak mau mencapai apa-apa lagi. Hidup saya menurut saya adalah perayaan. Yang percapai tertinggi sudah dicapai 2000 tahun lalu. Datas kayu salib. Itu yang paling ultimate. Hari ini saya hidup untuk merayakannya. Merayakan bahwa saya hidup dibentuk sama Tuhan. Sampai Tuhan panggil. Terima kasih. 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 Saya mau kasih kesimpulan apa lagi teman-teman. Sudah tidak bisa. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.